Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi bareng aku, Erina Ebi Makasih untuk kalian yang udah klik video ini Guys, kalian pernah gak sih ngerasa Kalau skincare yang kalian pake itu Nggak ngefek apa-apa dan nggak ngaruh Apa-apa di kulit kalian? Bahkan Udah rutin skincare-an pagi, malem Terus juga udah rajin reapply skincare Tapi tuh perubahannya gak ada Bahkan udah pake skincare sampai Berlayer-layer pun juga hasilnya tetep sama Jujurly, aku juga pernah Ngelewatin step kayak gitu Udah rajin skincare-an, cuman hasilnya Setak aja dan gak ada perubahan di kulit Cuman setelah cari tau tentang dunia Per skincare-an, ternyata jawabannya Salah satunya adalah kita harus Eksfoliasi kulit kita guys Kenapa? Karena di kulit kita ini ada Sel-sel kulit mati yang gak bisa dibersihin Cuman pake facial wash aja Jadi harus dibantu dengan proses eksfoliasi Biar sel-sel kulit mati itu terangkat Dengan sempurna. Kenapa aku bilang Lebih sempurna? Karena Kalau sel-sel kulit mati ini gak diangkat Gak dibersihin, itu akibatnya Pori-pori akan tersumbat. Nah akibat Dari sel-sel kulit mati yang menumpuk tadi Di kulit kita, makanya kenapa skincare kita Itu gak bisa menyerap gitu loh ke kulit kita Skincare kita juga gak bisa Bekerja secara maksimal, karena kan skincare Itu diserapnya lewat pori-pori Makanya kenapa penting banget untuk eksfoliasi Kulit minimal 1 minggu sekalilah Rajin-rajinnya ya 2-3 minggu Sekali, bila perlu kalian Masukin ke weekly skincare kalian Kalau aku biasanya masukin ke weekly skincare Itu hari Seninnya aku eksfoliasi Terus yang hari Selasanya Itu aku biasanya Basic skincare, terus yang Rabunya retinol time Hari Kamisnya balik lagi ke basic skincare Jumatnya eksfoliasi lagi Sabtu Minggunya balik lagi ke basic skincare Nah di video kali ini aku mau ngajakin Kalian cara tau step by step Eksfoliasi kulit Dan eksfoliasi kali ini aku mau pakai Produknya dari Cleora Beauty Ini udah satu set, aku punya Cleansing-nya, terus aku punya Untuk peeling-nya dan aku punya Moisturizer-nya Sebenernya produknya Cleora ini Udah pernah aku review yang ini Yang exfoliating gel-nya Ini udah pernah aku review di video aku sebelumnya Cuman bedanya aku cuman review Satu produknya aja Tapi kali ini aku mau lengkap Review ketiga-tiganya ini Awalnya aku penasaran karena Seliwuran di TikTok Jadi aku langsung aja check out Terus aku bikin reviewnya ke kalian Oke kita masuk ke step pertama Jadi yang pertama itu Dalam eksfoliasi time Kita harus pastiin kulit wajah kita bersih dulu Jadi cuci muka dulu Nah untuk pencuci wajahnya Kalian bisa pakai Hydro Boost Cleansing Gel Dari Cleora Beauty Yang Cleansing Gel ini Dia punya beberapa main ingredient Seperti niacinamide 5% Terus dia juga punya Ceramide dan Hydroles Collagen Selain bisa membersihkan wajah Dari debu dan kotoran Cleansing Gel ini Juga bisa meminimalisir Kulit kita dari iritasi Karena kan step selanjutnya Nanti kita akan melakukan Peeling di wajah kita Jadi Cleansing Gel ini Dia bakal ngebantu kulit kita Biar nggak cepat iritasi Plusnya lagi Dia juga mengandung Ceramide Yang ceramide ini Juga bisa membantu Untuk menjaga Kesehatan skin barrier kita Karena dia cleansing gel Jadi busa yang dihasilkan Itu nggak banyak Tapi after fillnya Aku ngerasa kulit aku Jadi keset Cuma enaknya Dia nggak ada efek Ketariknya gitu Dan menurut aku Kulit aku jadi bener-bener Terhidrasi dengan baik Step yang kedua Disini hero-nya Disini aku punya 3 Minute Exfoliating Gel Dari Cleora Beauty juga Juga packagingnya Simple banget Dia pakai tube gini Jadi gampang banget Buat ngambil peeling gelnya Nah ini aku langsung Pakai aja gelnya Secukupnya ke wajah aku Dan kita tunggu beberapa detik Baru kita lakukan Eksfoliasi dengan Gerakan memutar Dan claimnya Dari produk ini Juga bener Cuma 3 menit aja Wajah udah bersih Dan rasanya kulit Jadi langsung halus Kalian bisa lihat sendiri Kalau 3 menit itu Semua daki-daki Dan sel-sel kulit mati Yang ada di wajah Keangkat semua Exfoliating Gel ini Hero Ingredientsnya Ada Hyaluronic Acid Aloe Vera AH 5% BHA 2% Dan PHA 2% Dilihat dari Ingredientsnya Sendiri Selain dia bisa Mengangkat sel-sel kulit mati Membersihkan pori-pori Dari debu dan kotoran Dia juga bisa Untuk mengurangi Tanda-tanda penuaan dini Mengecilkan pori-pori Mencerahkan wajah juga Dan bantu Untuk ngelot Kelembaban yang ada Di kulit kita Dan Exfoliating Gelnya Cleora ini Enaknya dia bisa dipakai Untuk pemula Dan sensitive skin Sekalipun Oh iya Karena dia ini Termasuk physical exfoliating Jadi setelah penggunaannya Kita cukup bilas Menggunakan air aja Gak usah pakai facial wash lagi Karena bisa bikin PH kulit kita Jadi gak balance Setelah di exfoliasi Aku ngerasa Kulit aku itu Jadi halus Selembut Terus juga kulit yang bertekstur Itu dia hilang Dan keliatannya Bener-bener Kayak well hydrated gitu Step yang terakhir Disini aku mau pakai 4X Hialu Hydrating Moisturizer Dari Cleora Beauty juga Step yang paling tepat Setelah kita exfoliasi kulit Itu adalah Kita harus menghidrasi kulit kita Yang aku suka dari Moisturizernya Cleora Beauty ini Dia teksturnya gel gitu Cepat meresap Dia ringan Dan ada sensasi coolingnya Jadi setelah exfoliasi Kulit jadi tenang gitu rasanya Moisturizer ini Ngebantu untuk menghidrasi Dan melembabkan kulit Setelah proses exfoliasi Yang hero ingredients Di dalam Moisturizer ini Ada hyaluronic acid Ceramide Honey extract Dan juga dia mengandung 2% pentanol Yang bisa bekerjasama dengan baik Dengan ceramide Untuk menjaga skin barrier kita Dari pengaruh buruk sinar UV Terus juga bagusnya Disini dia mengandung Bahan-bahan alami Seperti selendula ekstrak Dan green tea ekstrak Yang bisa membantu kulit kita Untuk mencegah Tanda-tanda penuhan dini Menanangkan kulit Dan meregenerasi kulit kita Nilai plusnya Dia juga cepat banget Meresapnya Ringan banget di kulit Dan ada sedikit rasa lengket Emang Tapi gak mengganggu sama sekali Nah untuk exfoliating time Aku biasanya lakuin di malam hari Jadi sekalian skincare-an gitu Terus juga aku mau ngasih beberapa tips ke kalian Setelah melakukan exfoliasi kulit Jadi tips yang pertama Untuk exfoliasi ini Terasa lebih aman Dan juga bisa bekerja secara maksimal Kalian jangan lupa Untuk pagi harinya Untuk pakai sunscreen Ingat ya Wajib pakai sunscreen Kenapa? Karena proses exfoliasi ini Adalah proses untuk mengangkat Sel-sel kulit mati Yang ada di wajah kita Otomatis kan wajah kita Jadi beradaptasi lagi Dengan keadaan sekitarnya Terutama paparan sinar matahari Makanya kenapa Untuk melindungi kulit kita itu Dari paparan sinar matahari Kita wajib banget pakai sunscreen Tips yang kedua Setelah kita melakukan exfoliasi Jangan kita pakai skincare Yang ada kandungan-kandungan aktifnya Seperti niacinamide Terus retinol AHA, BHA, dan PHA Kenapa? Karena kandungan-kandungan tersebut Memang kontra dengan exfoliating agent Kalaupun kita tetap pakai Itu bakal mengiritasi kulit kita Dan merusak skin barrier kita Nah itu dia sedikit tips Dan review dari aku Untuk exfoliasi Kalau kalian mau beli produk exfoliasi Aku saranin kalian beli produknya Cleora Beauty aja Karena udah lengkap banget Satu set ini Dan ada kabar baiknya loh Untuk pembelian di tiktok shop Exfoliating gel ini Harganya cuma Rp180.000-an aja Plus kalian bisa dapetin sunscreen Dari Cleora Beauty Jadi Rp180.000 itu Udah dapet 4 produk Murah banget kan? Jadi kalian langsung aja Kepoin tiktoknya Dan saran aku Kalian langsung aja check out Oke Jadi segitu dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Sampai ketemu di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax